Kurikulum, heading, baik, kita coba menginikan kembali ya, wajib ya. Yang di-chat ini agak sedikit ini. Oke, pertama lesson 1 atau kurikulum 1 ya, ini kita harus menguasai dan mengendalikan mindset positif ya. Karena dari mindset ini dimulai, atau saya bilang mindset ini salah satu senjata utama lah ya. Mindset ini jadi senjata utama untuk kita di awal melangkah. Apapun kita bisnisnya, apapun kita usahanya, apapun kita kegiatannya, kalau mindsetnya sudah positif dan mindsetnya sudah diluruskan, artinya adalah secara logika kegiatan yang kita jalani ini adalah sesuai dengan kehidupan perdagangan. Contoh dalam bidang trading forex dan gold. Nah, mindset ini adalah kita dari analisa kekuatan dan kelemahan kita. Ini bukan berarti nggak penting loh. Di luar dari metode, ini sangat penting. Saya bilang, metode apapun, kalau misalkan mindsetnya belum benar, at the end, di akhir nanti, dalam hitungan beberapa bulan saja, tetap akan mengalami kesalahan atau kerugian dalam berdagang. Betul nggak? Mohon maaf, mohon responnya. Maupun kita sudah menguasai sebuah metode ya, kita sudah menguasai sebuah metode chart pattern, kita sudah menguasai metode supply and demand, lalu subibonacci retracement, tetapi mindsetnya kalau masih salah, dan tanpa menggunakan risk management, money management, dan time management, ujung-ujungnya akan mengalami tetap akan kerugian. Nah, mindset ini kita akan mengalahkan kekelemahan kita. Dalam arti sebelum kita bertrading, atau bertransaksi, atau berdagang, musuh terbesar ini adalah diri kita. Hawa nafsu, keserakahan, dan suatu kesombongan itu ada dalam diri kita. Maka daripada itu, pada lesson satu ini, saya sudah menyampaikan beberapa rekan-rekan, nah ini karena saya harus sampaikan sekarang. Dulu saya sering menyampaikan fondasi, nah lesson satu fondasi ya, fondasi ini harus diperkuat. ada yang bilang, ah, selamaan, ah, bicara ini terus, ah, bukan itu, ini yang terpenting. Nah, sebelum saya menyampaikan ke metode yang lebih mungkin Anda inginkan, dari fondasi ini, harus diperkuat. Sekali lagi, kalau kita sudah menguasai sebuah metode, tetapi mindsetnya, kita selalu kalah dalam keserakahan, kita selalu kalah dalam kesombongan, berujung kerugian, tinggal masalah waktu. Sedangkan bisnis trading forex dan gold online ini adalah suatu aset bisnis masa depan kita, yang anti krisis, anti huru hara, anti dalam kondisi pandemi, ilmunya ini harus kita bina dari sekarang. Nah, ini sayang sekali nih teman-teman yang kita gak mau hadir dalam pelatihan, belum dapat apa yang saya maksud soalnya. Padahal saya sedang menanam, menanam suatu ujian bahwa, ini sabar gak? Karena kesabaran itu adalah dalam diri kita loh, yang harus kita tanam dan harus kita bangun. Kalau gak sabar berarti dia akan merasakan mindset yang salah juga. Karena di awal tetap saya akan menyampaikan fondasi. Nah, nanti kalau memang Anda sudah merasa terlatih, terlatih dalam arti sudah membuat suatu komitmen pada diri sendiri bahwa mindset saya ingin ini suatu pelatihan nanti yang akan saya dapat kalau saya sudah mulai mahir, mahir itu adalah artinya dalam saya melakukan transaksi harus gunakan resiko manajemen lalu money manajemen dan harus digunakan time manajemen untuk fondasi ini harus saya perkuat. Artinya adalah itu harus dijadikan sebuah catatan. Nah, baru lesson dua ini kita akan membuat trading plan. ada tahapan-tahapannya ya. Trading plan mendeteksi yang pertama mendeteksi mendeteksi trend ada tiga ya. Pertama kita bisa gunakan swing low, swing high ya. Low, swing high. lalu exponential moving upgrade ya. Lalu trend line. Ini untuk tahap awal tiga aja dulu. Sebenarnya ada lima sih untuk mendeteksi trend tapi tiga aja dulu. Dan ini juga yang memang sangat yang utama yang utama dalam mendeteksi trend ya swing low, swing high kelihatannya. Kita lihat swing low, swing high semakin naik berarti trendnya naik. Kalau swing low, swing high semakin turun berarti trendnya turun. dan misalkan sideway berarti itu sebuah suatu jembatan konsolidasi di mana market akan berlanjutan naik kalau dalam kondisi trend buddhist atau akan berbalik turun. Nah, perubahan trend itu kan ada tiga. Pertama apa? Perubahan trend. perubahan trend ya Pak. Dari uptrend menjadi downtrend. Perubahannya ada tiga. Pak Harimanto Aliwang pernah hadir nggak? Ini yang cerita saya tampaikan ya. Pertama biasanya dari uptrend tersebut lalu membentuk sebuah trend sideway atau konsolidasi. Itu petunjuk pertama. Saat trend sideway dari uptrend ya tiba-tiba trend sideway berarti ini suatu tanda-tanda akan ada perubahan atau market sedang big boys-nya atau pelaku pasar besarnya sedang berdiam diri. Nah, sideway. Setelah itu tanda-tanda kedua atau petunjuk kedua setelah sideway maka terjadinya break out. Di mana di saat sideway biasanya terjadi pola-pola grafik yang memang mendukung apakah dia kontinu atau dia reversal. Betul nggak? Di saat sideway. Kita sudah mendalam lagi tuh berarti kalau sudah cat pattern atau pola grafik berarti ke lesson 3. Anggaplah sideway tersebut kita tidak mengerti pola grafik. Misalkan nih Anda dari lesson 1 lalu ke lesson 2 Anda melihatnya bahwa sebuah sideway itu adalah suatu konsolidasi yang trendnya itu nggak naik nggak turun. Ijo artinya kurang lebih terjajar. Ada yang bentuk segitiga, ada bentuk terjajar, horizontal. Dalam kondisi sideway petunjuk kedua biasanya terbentuk breakout. Harga itu keluar dari pola sideway-nya. setelah itu setelah breakout maka harga membentuk atau berarah bisa ada kemungkinan retest. Saya sudah sampaikan ya. Kalau dari retest berhasil atau enggaknya tuh retest itu terakhir. penentuan terakhir apakah dia berlanjutnya trend atau berbaliknya trendnya confirm. Jadi kalau misalkan baru breakout saja sabar dulu berarti trend masih dalam kondisi bullish misalkan dalam kondisi uptrend. Setelah dia sideway dia breakout dia keluar dari zonanya maka maka akan harga akan berupaya retest atau tes ulang. Ada yang belum paham menenai retest? Jujur aja ya. Maksudnya biar ini ya supaya Anda lancar dalam pelatihan paham yang belum paham mohon gak apa-apa supaya ada cepat ini ya cepat paham oke paham ya Pak Eri paham dan yang lainnya gimana nih cerita saya jelaskannya deh takutnya gak sama rata nih mungkin Pak Eri dan yang lain-lainnya Pak Jiri paham takutnya yang ada yang belum paham oke retest itu balik ke badan ya kayak gini deh oke paham ya thank you nah ini retest nih ini kan sideway ya lihat ini berarti sideway ya begitu sideway dia break out dia retest disini balik badan tetapi balik badannya itu tidak berhasil ini menentu lah ini penentu retest ini penentu karena saya juga gak tau dia apakah dia berlanjut naik atau dia malah melakukan penurunan ini penentu ya itu retest nah itulah tanda-tanda perubahan trend kalau retestnya sudah berhasil berarti lah trendnya itu kembali naik atau turun ya oke lalu setelah mendeteksi trend anda bisa mendeteksi potresisten potresisten macam-macam ya ada berapa macam metode spotresisten 7 ya 7 sebenarnya ada 6 saya tambahkan 1 banyak mentor-mentor nyampaikan ada 6 6 metode spotresisten ya dengan trend line swing high swing low indikator trend ya lalu dengan pivot support resistance dengan pivot nasi retrestment dengan supply demand nah ini 6 tetapi saya tambahkan satu lagi ini dulu kata guru saya saya baca di grup di big boys juga di book oh iya saya belum kirim ebook big boys ya nanti tolong ingatkan ya mohon maaf lupaan ya ada ebooknya jadi mereka juga melihat dari sisi angka bulat ternyata ya dari sisi angka bulat tersebut dijadikan level psikologis ya maka jadi 7 level psikologis yang natural angka bulat kan natural gak dihitung gak ada perhitungan matematiknya dan itu terjadi secara natural ya maka kalau terjadi angka bulat itu bisa dijadikan patokan support resistance tetapi harus didukung dengan metode support resistance lain ya dan setelah itu Anda sudah menguasai sistem support resistance tersebut ya dari kombinasi beberapa pilihan berarti kita mendapatkan level entry mengacu pada trend ya yang pertama yang utamakan trend ya trendnya itu mau naik apa turun ya mau kita trading forex komoditas logam mulia kita mau komoditas energi indeks saham bahkan single stock saham satuan ya trend itu yang utama kalau kita sudah punya suatu sistem atau racikan dalam trading bisa diterapkan ke semua instrumen ya secara standarisasi lalu bisa dikembangkan lagi mas kalau misalkan saham otomatis kita juga harus lihat perform dari perusahaannya tersebut ya apakah long termnya positif lalu kalau sering bagi-bagi dividen tuh kelihatan positif tuh kalau saham ya sering bagi-bagi dividen artinya kondisinya berbaik ya nah itu dalam sudut pandang kita menganalisa suatu trend juga ya nah forex juga sama sederhananya forex untuk melihat trend adalah dari bank sentral ya bank sentral memberikan kebijakan atau menaikan atau menentumkan suku bunga nah itu juga jadi acuan trend karena bank sentral tersebut adalah sebagai penggerak fundamental ya penggerak fundamental kalau ekonominya sedang baik otomatis bank sentral akan memperketat memperketat ekonomi artinya dia menaikan suku bunga kalau ekonomi sedang buruk maka dia memperlonggar perekonomian dengan cara cetak uang bisa atau menurunkan suku bunga supaya rancangan ekonomi ya dapat berjalan dengan baik ya nah itu dalam fundamental ya kalau misalkan anda menganalisa sebuah fundamental itu bukan sorry bukan dari berita-berita atau news yang ada di forex factory berita-berita atau news yang ada di forex factory adalah bagian dari fundamental seperti jari tangan kita ini adalah bagian dari tubuh kita bisa dipahami ya secara umum fundamental kita bisa lihat kondisi dari bank sentral tersebut memberikan kebijakan pelonggaran ekonomi atau pengetatan ekonomi simpelnya itu aja tetapi indikator-indikatornya apa lah apa kalau misalkan dari untuk pelonggaran ekonomi atau pengetatan ekonomi indikatornya adalah ketenaga kerjaan ya lalu tingkat pengangguran saya salah satu ketenaga kerjaan ya itu masuk ke dalam ketenaga kerjaan pengangguran ya upah per jam ya lalu tingkat penengah kerja yang kedua inflasi lalu ekspor-import lalu pembelanjaan dan lain-lain ya itu kan bagian dari fundamental indikator ekonominya dari situ bank sentral akan memutuskan secara keseluruhan apakah dia good ekonomi negaranya atau bad ekonomi makronya itu ya makronya itu kalau misalkan good ekonomi bank sentral akan memberikan pengetapan ya maka suku bunga akan dinaikkan jika bad ekonomi maka memperlonggar ekonomi dengan cara mencetak uang atau memakai suku bunga oke nah itu nanti untuk fundamental fundamental ini akan saya perketajam lagi pada bulan depan ya pertajam lagi dalam bulan depan tetapi fundamental yang saya sharing nanti adalah secara keseluruhan ya gak berdetail hanya siklus aja siklusnya aja detailnya itu berarti sejarah-sejarah dari zaman dulu ya kalau detail oke nah di lesson dua ini kalau Anda sudah melewati tahapan tersebut makanya saya ini ya teknikal ini di awal saya coba ubah lagi teknikalnya di awal nanti kalau Anda sudah paham teknikal secara dengan konsep di lesson dua ini ya lalu lesson tiga sudah Anda kuasai juga maka fundamental akan saya sisipkan dimana fundamental tersebut adalah suatu bagian keseluruhan ya bukan dari news-news yang memang ada ada news yang memang kita grade A grade B dan grade C nanti akan saya sampaikan ya jadi kalau begitu Anda mendekati forex factory atau memang mendekati Anda mendapatkan informasi berita-berita ekonomi tersebut Anda bisa menilai bahwa wah ini berita grade B berarti hanya membuat suatu goyangan pasar saja karena berita itu adalah sebuah booster booster untuk mendorong pergerakan harga supaya ada rangsangan tetapi ada berita yang memang bisa merubah trend ada juga berita yang tidak bisa merubah trend dan berita juga ada dua berita yang memang terschedule dalam forex factory dan berita-berita dalam kalender ekonomi lainnya juga ada berita yang unschedule dan di luar dugaan oke itu ya oke lalu lesson tiga oke berarti disini saya akan pola-pola grafik dan pola pola candlestick ini pendalaman walaupun saya sudah menyampaikan pola candlestick pada lesson dua tetapi pola candlestick ini pendalaman oke gak muat dan nanti lesson empat saya akan memberikan Elliot Wave perdalam lagi dan news atau fundamental ya itu lesson empat oke jadi jurusnya itu aja oke sini-sini sorry empat saya gak akan nyampaikan Elliot Wave dulu nih supaya keseragaman ya fundamental jadi gini secara keseluruhan kurikulum dalam trading santai apakah nah bagi Anda yang memang belum bisa menahan diri dan menahan hawa nafsu ya harus melewati tahapan kelulusan di lesson satu apalagi yang terpengaruh sama orang lain artinya gini tadi seperti di grup ya Pak Ang sudah ngasih contoh bahwa dia sebenarnya ada suatu kemampuan Pak Ang hadir gak sebenarnya memiliki suatu kemampuan yang sangat besar hanya kemampuan tersebut ya ditutupi oleh kekurangannya seperti yang rekan-rekan yang lain juga mohon ya hati-hati dengan iming-iming yang memang tidak mendidik hanya memberikan instannya saja kenapa kok saya gak apa namanya bertahap gitu loh memberikan suatu pendidikan karena saya gunakan lifetime support ini ya jangka panjang dan saya harus benar-benar menanamkan suatu mindset positif untuk Anda pada bisnis masa depan ini bisnis masa depan ini adalah satu hal yang memang tidak ada tuh Pak Bu yang memberikan lifetime support yang berapa lama ya mungkin rekan saya juga menjalankan hal yang sama tetapi konsepnya berbeda dalam kurikulum ya tetapi saya ingin benar-benar menanamkan suatu mindset kuat fondasinya kuat karena fondasi itu sangat penting kalau fondasi Anda sudah kuat tinggal saya masukkan ke lesson 2 dan ke lesson 3 atau lesson 4 nanti dengan pikiran yang tidak ada mental block nah apalagi misalkan Anda yang memang pernah ikut kelas saya lalu mungkin pembahasannya oh itu-itu aja padahal itu saya menguji kesabaran mohon maaf dan juga saya bukan hanya menguji kesabaran tetapi saya ingin membangun membangun konsep membangun konsep fondasi Anda agar Anda memiliki suatu fondasi yang kuat nah dari situ fondasi sudah kuat saya akan masukkan metode metode pertama adalah bagaimana membaca trend terlebih dahulu Anda bisa gak membuat trading plan jangan mengandalkan mohon maaf ya mengandalkan orang lain yang memberikan informasi sehingga kita selalu disuapin kalau anak-anak ya nah kalau anak-anak itu selalu disuapin dan saya ini ada ada cerita nih dari dokter anak dokter psikologi anak sekarang kan anak-anak kalau misalkan nangis atau apa atau butuh apa kasih handphone kasih gadget ya ada suatu kasus yang dokter ini cerita saya lupa nama dokternya anak usia dua tahun saja bahkan jangankan dua tahun satu setengah tahun tadi udah kasih handphone nonton youtube akhirnya sekarang usia di empat tahun belum bisa ngomong misalnya mohon maaf ya jadi orang tuanya gak mikir bahwa tidak ada suatu pendidikan untuk melatih bicara untuk si anak ini nah ini kemarin saya pas dokter itu cinta wah benar juga ini yang saya mau terapkan nih pada trading santai dilatih terus fondasinya setelah fondasi dilatih baru metode dan tahapan metodenya ini juga lama memang jangan bicara wah pakus itu itu aja karena ini butuh suatu kalau kata mas Bima biar ngelotok ya biar ngelotok biar ngelotok dan biar supaya kita paham peka terhadap peka terhadap ini ya pak suatu lihat grafik saat itu ada lihat grafik lalu melihat suatu pola grafik secara cepat nah langsung peka oh pak Jimmy ponakan saya oh iya gitu pak ini saya juga ada ponakan dari istri ya nah dari kecil dikasih youtube bayangkan aja jadi sampai sekarang dia belum bisa bicara secara lancar hanya bisa atau nangis nah saya khawatir nih saya khawatirnya ya anda mendapatkan sinyal trading yang mereka itu memberikan hanya angka-angka saja mungkin ada yang grafik hanya memberikan grafik aja yang penting kan anda mendapatkan sinyalnya jika jika orang tersebut maaf-maaf aja ya meninggalkan sebuah bisnisnya atau meninggalkan sebuah komitmennya tidak berikan sinyal kembali tidak dikasih suatu informasi lagi maka apa yang kita tunggu-tunggu itu tidak ada dan kita jadi blank nah jadi kalau misalkan ada sebuah signal trading tanpa grafik itu saya bilang waks ada grafik mohon dipelajari dasarnya dan mungkin saya berikan posisi-posisi saya tersebut adalah ya karena saya juga trading saya berkomitmen ya apapun posisi saya yang memang ter apa namanya yang membuat membuat apa yang ter rencana atau terwujud dengan trading plan saya akan bagi-bagi tetapi kalau misalkan posisi saya memang hit and run atau choppy-choppy ya saya tidak akan bagi-bagi karena apa sangat cepat kecuali kita berdampingan kecuali kita berdampingan saya akan sulit akan memberikan postingan-postingannya karena sangat cepat kalau saya sudah sudah entry tiba-tiba harga berubah lalu saya kirim ke grup khawatir yang buka belakangan akan merasa latah wah ini bagus ada posisi ini ikutlah padahal saya sudah profit 25 pip saya khawatirkan seperti itu kecuali saya ada pending order ya itu saya akan bagi-bagi akan saya share karena saya juga praktisi dan apa yang saya lakukan adalah apa yang saya ajarkan ya jadi seperti itu oke jadi pada lesson 2 ini kita mendeteksi sebuah trend dan jika Anda masih ada yang belum paham mendeteksi trend ya jadi nanti akan saya bina kembali oke fondasi yang terpenting oh sorry ini berarti kita bahas fondasi mindset kita ketahui ya bahwa ada 4 sebab menjadi loss besar ya di modul ada pertama adalah randa trading tanpa stop loss itu adalah salah satu loss besar ya sorry calon-calon ya calon-calon ada loss besar ya dengan trading tanpa stop loss dan trading yang memang Anda lot besar ya lot besar juga calon-calon Anda akan kena margin call ya atau rugi besar lalu trading dengan averaging minus ya apalagi averaging tersebut adalah bukan suatu dasar perhitungan ya paham ya averaging ya kalau averaging Anda sudah kalkulasi dari awal otomatis ya itu sudah terencana artinya konsep trading Anda berarti averaging position dan averaging tersebut Anda sudah kalkulasi kira-kira dengan modal berapa dan batasan kerugian worst case skenario-nya berapa berbeda kalau itu berarti Anda konsepnya seperti itu berbeda dengan averaging-averaging Anda lakukan yang mungkin di awal-awal dulu ya averaging-nya karena panik sudah panik akhirnya di-locking sudah locking akhirnya mencari pembenaran dan konsultasi nah itu saya khawatir jika kebiasaan Anda selalu dilakukan seperti itu dan membentuk sebuah karakter Anda dan membentuk lagi budaya Anda trading sampai kapanpun dan mungkin sampai Anda tidak akan ada perubahan artinya adalah tetap-tetap saja budaya trading seperti itu nah maka daripada itu disini saya lesson satu mindset ini harus kita kuatkan kembali ya mindset kita kuatkan kembali lalu risk management stop loss dan take profit itu risk management ya stop loss take profit money management perhitungan dulu kalkulasi Anda lalu time management lalu masuk ke lesson dua mendeteksi sebuah trend dan mendeteksi support resistance nah dari sini masuk ke lesson tiga nah lihat nanti mau saya lari cat pattern dan pola candlestick ini nanti lesson empat nanti ya bagi sudah menguasai ya terus saja dilatih karena aturannya banyak untuk elite wave ini kalau elite wave adalah dalam kurukulum kalau akademik adalah kuliah ya elite wave ini mata mata pelajaran kuliah sebenarnya kalau fundamental ini nanti akan saya diakhir setelah Anda menguasai lesson tiga ya artinya sudah lengkap hanya itulah prinsip dasar untuk entry prinsip dasar untuk entry kan kita mendeteksi trend dan support resisten dari trend tersebut Anda sudah mendapatkan bahan baku lalu support resisten Anda mendapatkan di mana level entry yang mengacu pada bahan baku tersebut baik atau sel dan saya lihat kemarin beberapa rekan rekan wah sudah luar biasa sudah luar biasa memberikan pilihan entry nanti kita sudah jam 9 ya coba kita live trading setelah ini jadi seperti itu teman-teman semuanya rekan-rekan yang saya hormati Bapak Ibu mudah-mudahan dari beberapa tahapan ini lesson 1, 2, dan 3 ini masuk dalam lesson 3 ya untuk Anda Anda yang mungkin saya sudah hitung Anda bergabungnya kapan saya harus masukkan ke Anda lesson 3 tetapi kalau Anda pada lesson 2 Anda sudah paham sekali lagi ya lesson 2 Anda sudah paham dan sudah menguasai mencari trend mendeteksi trend dan mendeteksi the best support dan resisten untuk buy atau sell tersebut tetapi Anda tidak gunakan stop loss Anda loadnya itu ugal-ugalan tidak pakai money-money dan juga Anda averaging minus kalau Anda mesti lakukan hal seperti itu balik lagi ke lesson 1 atau balik lagi ke anak TK seperti itu coba evaluasi diri kalau tidak mau balik ke anak TK yaudah gunakan stop loss fondasinya harus terkuat kalau fondasi sudah kuat otomatis Anda pun juga akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan ringan dan kalau misalkan kena stop loss artinya ini salah satu fondasi juga ya kalau kena stop loss yaudah tak usah disesalkan jangan dibuat buffer karena market ya seperti itu market bukan punya bapak kita dan market itu sangat random dan dinamis ya maka kita justru sudah melakukan hal yang benar tapi masih kena stop loss ya sudah jangan dilawan kembali ya butuh ketenangan pelajaran pelajaran dari treasury bank BNI yang saya dapat timnya kalau kena stop loss libur dua minggu maka kita juga hal yang sama karena BNI bank BNI adalah suatu institusi besar yang melakukan transaksi forex dan forex ya melakukan transaksi forex ya dengan volume yang besar mereka saja kalau memang sudah melakukan kesalahan melakukan kesalahan maka mereka akan merecovery mental mungkin kita istirahat atau gimana nah nanti kalau sudah merasa tenang lagi selama passion masih ada semangat masih ada anda akan tenang dan selama fondasi itu ada gak akan baper pada stop loss dan gak seolah-olah kalau kena stop loss ini stop loss ya bukan margin call ya beda halnya kalau margin call margin call ini saya sudah lewati kalau anda kena stop loss berarti besok masih ada harapan lagi bukan arti bukan artinya begitu kena stop loss seolah-olah langit itu akan runtuh dan besok tidak ada harapan lagi jadi lebay ya nah jadi besok masih ada harapan lagi ya kalau kita sudah fresh kembali passionnya masih ada semangatnya masih ada karena mindset kita adalah sebagai kepala dealer bank dan kepala dealer bank itu adalah memiliki suatu profesionalitas dalam melakukan transaksi apa itu mengutamakan keselamatan modal bukan sibuk mencari untung-untung cepat tujuh karena sibuk mencari untung-untung cepat itu adalah anda harus kembali lagi ke lesson 1 berarti mindsetnya gak digunakan ya mohon maaf aja nih karena saya harus bicara seperti ini untuk membangun anda supaya tidak ada satu mindset negatif dan bermalas-malasan dalam sebuah pelatihan ya karena pelatihan ini adalah penunjang untuk pertandingan anda layak untuk bertanding jika sudah melewati beberapa tahap pelatihan berbeda memang saat berlatih dan bertanding berbeda memang saat demo akun dan real akun karena demo akun membentuk background kita untuk melakukan transaksi oke oke lalu dari beberapa kurikulum ini saya mohon ini ya dari beberapa kurikulum ini tahapan yang anda lakukan baik anda melakukan demo akun maupun anda melakukan real akun sebenarnya saya ingin melihat report saya ingin melihat report anda bukan dari hasil ya bukan dari hasil profit atau loss tetapi dari proses yang anda lakukan ini sesuai dengan lesson 1 atau lesson 1 dan 2 prosesnya ya melakukan trading plan entah itu trading plan yang anda posisinya yang gak jauh dari harga gak masalah karena itu suatu rencana karena itu suatu rencana dan bukan masalah benar atau salah profit atau loss saya ingin lihat prosesnya tetapi kalau misalkan anda merasa malu atau ragu di grup silahkan jafrik atau memang masih ada kendala kendala misalkan anda tapi jangan gini ya maksudnya gini real akun anda melaporkan ke saya ini gimana posisi saya nah posisinya gak pakai stock loss posisinya averaging dan lotnya ugal-ugalan saya pasti akan marah kembali lagi ke lesson 1 kecuali misalkan anda report ini proses saya seperti ini saya lihat dulu lotnya lotnya bagaimana misalkan satu bulan anda ada profit 50% dan saya cek itu gak gunakan stop loss lalu lotnya besar-besar kembali lagi ke lesson 1 karena apa prosesnya sudah salah saya gak melihat hasil profit besar-besaran yang terpenting adalah prosesnya saya mau lihat apakah sudah menjalankan yang benar dengan tahapan-tahapan lesson 1 dan lesson 2 terutama dari lot kalau lot tergantung dari modal dan broker lalu dari lesson 1 itu saya perhatikan lagi pakai stop loss men-take profit gak nah dari historinya tetapi kalau anda melaporkan kos di posisi saya seperti ini gimana ya waduh udah mendekati margin kalau sama saja anda melimpahkan sebuah masalah ke saya padahal saya sudah sampaikan kecuali anda sudah masih baru ya ini kan sudah lama berapa minggu dan berapa bulan ya ya kecuali anda baru menyampaikan seperti ini berarti saya harus fondasinya harus saya perkuat lagi dimulai dari fondasi fondasinya kuat mohon biasanya biasanya dari beberapa biasanya itu gak semua orang dari beberapa orang yang mau gabung coaching itu semua rata-rata dari sebuah mengalami kesalahan dan dari situ mindsetnya adalah yang saya ketahui saya juga mengalami hal yang sama ingin cepat-cepat balik modal ingin cepat-cepat membalikan kesalahan-kesalahan atau kerugian kemarin apalagi ingin cepat selesai dari masalah floating loss yang sangat besar oke betul gak sih karena saya juga ngalami hal yang sama nah jika di awal mindset seperti itu ya artinya sudah salah nah anda coaching ini kan ibadanya oke saya harus seperti apa nih saya mau bertobat deh gak mau ngelakukan kesalahan ini caranya gimana kan seharusnya seperti itu bukan ambisinya yang ingin balikin modal menyelesaikan masalah karena dipikirin pun juga kita akan rusak gak akan fokus untuk berlatih yang dipikirin adalah gimana floating gue nih gimana floating-floatingnya nih sedangkan kalau saya lihat seperti itu dalam kondisi floating dan prosesnya udah salah saya harus perkuat dulu fondasi mentalnya pernah gak nonton film Jackie Chan yang Karate Kid ini saya suka loh saya jujur aja motivasinya dari film Jackie Chan yang Karate Kid dimana si anak itu nafsu terhadap melawan musuhnya tetapi kok di dalam sebuah pelatihan yang lemusuhnya itu terjadi pelatihan yang sangat rutin pelatihan jurus-jurus tetapi dia si anak ini yang orang Amerika datang ke China karena dia dibully dia berlatih dengan Jackie Chan apa yang dilatih ada yang tau gak filmnya Karate Kid Jackie Chan apa yang dilatih apa yang dilatih apa yang dilatih apa yang dilatih yes ngelepas jaket yang lepas jaket taruh lagi yang lepas jaket satu taruh itu saya pelajari ini membentuk mental membentuk mental dan mindsetnya dibuat positif dan yang saya suka begitu diajak ke willing ya di apa di pegunungan sana ada suatu ada seorang perempuan yang matanya itu menatap ular kobra dan ular kobra itu mengikuti kepalanya nah artinya apa dalam trading ada kita mengendalikan kondisi market yang liar ya kak pernah nonton gak ya ular kobra itu mengikuti sama seperti trading itu saya amati kita mengendalikan market yang liar dengan cara apa dengan cara kita mengendalikan emosi kita mesti tenang ya dan juga berpikir positif positif adalah market bukan punya bapak gue ya dan market ini dinamis kalau kita tenang dan fondasi kita kuat saat market bergejolak kita menganamati dengan tenang kapan dia akan koreksi dan retest artinya adalah dimana saya akan menatapukan entry buy atau sell nah lihat ya nah untuk mengendalikan market yang liar itu adalah eksternal kita harus mengendalikan emosi kita analisa swap swap ya strength dan weakness kekuatan kita harus kita kendalikan lebih dominan daripada kelemahan kita kalau bisa kelemahan kita kita pedamkan dulu di saat di depan market karena kalau misalkan Anda belum bisa mengendalikan liarnya market begitu Anda buka market duduk gemetar atau dugeng ujung-ujungnya adalah tangan gatel keluar dari konsep buyar dan satu lagi saya belajar dari film karatekit tersebut adalah sebuah keseimbangan atau ying yang nah ini keseimbangan ini bukan dari diri kita juga dari market market bergerak sangat cepat membentuk trending di mana sebuah trend itu bukan garis lurus trend itu adalah adanya gelombang nah kira-kira di gelombang mana dia akan retrace atau berbalik dengan bantuan apa metode support dan resistance oke ini saya baru cerita nih yang mengenai film karatekit tersebut karena saya juga terinspirasi membuat trading santai ini dengan konsep seperti film karatekit nah Anda boleh kalian yang belum nonton silahkan deh itu Jackie Chan sebagai peperan utamanya dan saya lihat wah ini luar biasa mendidiknya buka jaket taruh ambil lagi lalu melatih fisik ya ngangkat ember mompas segala macam dan setelah itu diperlihatkan pada dunia luar saya lihat senang sekali waktu itu lihat ada seorang wanita memandang ular kobra itu dan si ular kobra itu yang mengikuti gerak-gerik wanita bukannya wanita itu mengikuti gerak-gerik pas apa ular kobra nah sekarang kita juga sama market sedang bergerak-gerik sangat cepat kita harus kendalikan diri kita ya nah itu analoginya yang saya gunakan dan analoginya itu pasti kita akan lakukan pada konsep trading kita ya ambil ya betul ya jadi seperti itu konsep dari trading santai jadi fondasinya sudah kita kuasai diri kita ya fondasi kita nah itu yang utama karena saya belajar dari buku dokter Alexander Elder tersebut sebagai psikolog dia psikolog dan trader dia menilai bahwa banyaknya trader-trader loss ini sekali lagi banyaknya trader-trader rugi atau loss bukan dari metode dari buku tersebut ya apa yang penyebabnya mindset dan psikologis yang salah kenapa kok mindset itu lesson satu psikologis fondasi kenapa lesson satu karena itu harus dibentuk di awal kalau belum terbentuk saya lantung kasih metode wah salah saya sebagai mentor kalau fundamental kenapa di belakang sekali fundamental itu suatu penggerak ya sebentar ya tetapi penggerak tersebut selama ini kan kita bertemu dengan metatrader teknikal kalau kita sudah membaca sebuah teknikalnya sudah yang utama ya yang utama adalah trend dan support resident itu yang utama tinggal nanti fundamental siapa yang membuat penggerak ini dalam yang utama ini yang saya tampilkan dulu bukan teknikal yang utama dalam kita perdagangan memang kebetulan teknikal analis karena yang utama dalam trading adalah trend dan yang terpenting yang utama belum tentu yang terpenting yang terpenting adalah support dan resistance saya coba membuat analogi-analoginya tersebut seperti sektor real ya Pak ya analogi sektor real trend buka toko lalu buka usaha apa kita harus mencari trend lalu support resistance berarti support resistance itu saya harus mencari harga termurah atau harga tertinggi dengan analogi-analogi kita di dalam sektor real nanti setelah analogi kita sudah dalam, perkuat ya otomatis kita akan terbiasa bahwa bisnis trading forex dan gold ini bukan bisnis maya bukan suatu suatu arena perjudian yang dikemas dengan analisa karena saya harus perkuat lagi dengan analogi-analogi yang sederhana pada sektor real kalau kita sudah menguasai sebuah teknikal kita mencari visualisasi support dan resistance nah itu adalah harga memang layak untuk buat pembelian dan trendnya sudah kita dapat maka lesson selanjutnya saya akan share menggunakan fundamental sebagai pembuhan mental yang secara keseluruhan penggerak pasar dan itu adalah bank sentral fundamental tersebut bukan pada kalender ekonomi ya sekali lagi bukan pada kalender ekonomi yang memang kita jumpai yang kita lihat setiap minggu atau setiap bulan atau setiap hari ya dimana kalender ekonomi tersebut adalah bagian dari fundamental yang tadi saya sampaikan sama seperti jari kita bagian dari tubuh kita dan itu akan saya sampaikan setelah Anda paham mengenai prinsip dari trading forex dagang dari situ Anda berpikir sudah merasa bahwa oh ini dagang setelah itu dagang pasti ada penggeraknya dong ya faktor-faktor apa fundamental ya teknikal sudah dikuasai tinggal sentimental sentimental ini nggak diduga ya kalau sentimental ada yang anomali nah nanti akan akan kita bahas mengenai fundamental yang anomali seperti apa ya anomali ini jarang-jarang terjadi contoh ya misalkan kondisi lagi terpuruknya ekonomi kok dolar menguat di dunia ini sedang terpuruk ekonomi kok tiba-tiba kok dolar menguat nah itu kan anomali kok kenapa di Amerika yang Amerika sedang kondisi terpuruk ekonomi malah dolar menguat itu ada suatu keanehan yang harus kita ketahui apa yang penyebabnya ya dolar kan reserve currency mata uang utama diburu banyak orang kalau dalam kondisi krisis di dalam kondisi krisis kesehatan kemarin ya kecuali kalau krisis keuangan atau currency war ya nah biasanya pada krisis kesehatan banyak orang menginginkan uang cash daripada dia beli emas daripada dia beli saham maka uang ber dia akan beli dolar untuk pegang cash dan saat kondisi krisis ini yang menjadi king adalah cash is the king nah itu ntar kita pincang bahas mengenai fundamental gimana Pak Ilan ya technicalnya dulu nih pertajam kalau technical sudah kita pertajam dan mindset mindset kita sudah melihat bahwa wah ini trading adalah dagang analoginya sama kita-kita mungkin saya lihat bapak-bapak dan ibu disini sudah sukses dalam bisnis masing-masing dalam pekerjaan masing-masing implementasikan saja ke dalam trading forex dan gold online ini implementasikan artinya adalah lakukan hal yang sama seperti itu logikanya dulu kalau saya baru mulai berbisnis saya gak mau merasa tamak saya gak mau merasa ugal-ugalan di saat saya baru mulai bekerja saya gak mau neko-neko yang penting adalah saya bisa bertahan di pekerjaan ini ya kan gitu mindsetnya nah strateginya sederhana bagaimana caranya modal kita ini gak bisa jadi nol itu strateginya dengan cara apa pelajari lesson 1 dan lesson 2 nah nanti kalau sudah paham kuasai fundamental kalau sudah fundamental oke mungkin Elliot Webb mungkin belakangan bukan fundamental duluan Elliot Webb itu sebenarnya sama seperti kita melihat suatu trend dan gambaran trend ke depan saya akan share fundamental terlebih dahulu tetapi butuh waktu ya butuh waktu saya ingin mengetahui kompetensi Anda untuk pelajaran lesson 1 lesson 2 dan lesson 3 ini dari pola candlestick ini saya sering sekali sampaikan di modul ada pelan-pelan memang jangan terburu-buru karena ini lifetime support lifetime support adalah bimbingan bimbingan ke Anda saya berkomitmen kemuruh hidup sampai mahir kalau sudah mahir nah ini bahasanya kalau sudah mahir silakan Anda lakukan trading yang benar misalkan Anda sudah mendapatkan hasil memetik hasil dari hasil analisa Anda dari aspek fundamental teknikal dan sentimental Anda sudah ada hasil nanti akan teman-teman Anda atau rekan-rekan Anda atau saudara Anda mungkin saja ikut menitip nah berarti Anda sudah secara tidak sadar menjadi fund manager yang memang kecil dari awal tetapi jangan sampai Anda berpikir saya ingin hidup dari trading saya ingin full-time trading jangan dulu karena secara definisi apakah sukses trading itu harus menjadi full-time trader apakah sukses trading itu harus menjadi trading for living kan tentu tidak trading ini kan bisa Anda lakukan dengan time management Anda bisa punya kegiatan lain bisnis lain sehingga ada diversifikasi bisnis di saat bisnis Anda sedang lesu trading Anda jalan itu kalau sudah nanti mahir dan di saat kondisi ekonomi sedang sulit untuk kita berbisnis trading tetap jalan kan anti krisis anti huru-hara anti krisis kesehatan dan lain-lain yang penting adalah di mana Anda sudah ada modal skill dan mindset positif dan memiliki ruang trading ruang trading yang memang Anda sudah setting di rumah yang nyaman karena trading itu pekerjaan yang menggunakan pikiran bukan fisik jadi Anda lakukan dengan cara yang sudah dilatih dari sekarang dan mindsetnya Anda sebagai pilot sebagai kapten dari bank besar tersebut oke nah jadi seperti itu dan kedepannya mungkin Anda ada yang memang sudah terbiasa dengan melakukan hal seperti ini dan Anda bisa sharing ilmu ini kepada yang lain silakan Anda membuka kelas pelatihan ya kelas pelatihan ini Anda buka untuk beberapa orang-orang yang ingin dilatih sama Anda karena saya senang banget bukannya sebagai pesaing bukan artinya saya justru ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan jadi berkat atau berkah untuk Anda bukan hanya dari trading saja Anda juga ikut bisa melatih bisa melatih dan menyampaikan hal yang benar bukan yang enak didengar saja ingat bukan yang enak didengar saja Anda melatih proses yang benar untuk trading dari tahapan yang Anda sudah kuasai bersama trading santai Anda bisa melatih dan buka kelas pelatihan silakan saya malah senang karena apa apa yang kita sampaikan yang benar ini dapat tersalurkan pada seluruh masyarakat sehingga prinsip mereka trading forex yang menakutkan enggak ada lagi setuju enggak respon dong setuju enggak setuju sekali coach mulia betul jadi bermanfaat dan jadi berkah untuk kita semua bukan hanya dari profitnya saja tetapi Anda bisa buka kelas kelas pelatihan itu kan jadi duit juga artinya seperti itu oke kita ke market ya sangat mulia betul Pak kalau modul yang dipakai yang dari coach boleh? boleh bebas bebas saja boleh saja yang penting kan benar maksudnya prosesnya benar modul-modul yang mau digunakan silakan enggak apa-apa dan yang terpenting adalah sudah menguasai karena kalau kita sudah menguasai menyampaikan ke orang lain itu lancar kan biasanya gini ada yang memang paham cuman aduh gue bingung nyampaiannya ya berarti belum paham kalau sudah paham berarti bisa menyampaikan ke orang lain maka kalau di grup ada yang bertanya silakan bantu teman-teman supaya kita melatih kepahaman diri kita terhadap ilmu yang kita dapat nah seperti itu maksudnya jadi kalau misalkan anda mesti mengerti nih paham ilmu-ilmunya tapi bingung menyampaiannya berarti belum paham simple aja kalau sudah paham berarti anda bisa menyampaikan apa pertanyaan-pertanyaan dari yang bersangkutan nah dari situ atau memang saya akan membuat gini deh untuk alumni yang sudah lama mungkin kita akan melatih nanti maksudnya kalau sudah pengalaman dan sudah paham saya akan membuat seperti dulu saya pernah lakukan seperti ini training for trainer training for trainer training saya lakukan konsep di GK Invest jujur aja saat saya sendirian menjadi edukator saya mentraining dan menseleksi edukator tersebut seperti seleksi Indonesian Idol jujur aja menyeleksi yang di Batam eh sorry Batam udah nggak ada sekarang ya ya Pekanbaru Pontianak Mas Alam ya lalu di Medan di Bandung dan di Surabaya itu saya menyeleksi seperti Indonesian Idol saya berdua dengan Mr. James Pak James saya punya konsep nih daripada kita melihat lamaran edukator saya ingin bukan hanya sekedar lamaran yang saya terima tetapi saya ingin mereka presentasi depan kita ya mereka bisa presentasi dan bisa menjelaskan dengan benar dan bukan membaca narasi saya bilang gitu bukan hanya membaca narasi kalau membaca narasi kan baca aja textbook ya blablabla ya kita kasih hand out ya percuma dia membaca narasi tersebut kita nggak akan masuk ke dalam pikiran nah ada beberapa edukator dulu yang saya seleksi yang nggak masuk hitungan mohon maaf aja belum bisa terima nah yang sudah saat ini ada sembilan edukator ya terpat susah ya itu yang melewati tahap seleksi seperti Indonesian Idol tahapan seleksinya memberikan materi saya lihat materinya hand outnya lalu presentasi di depan lalu berikan trading plan dan lain-lain punya metode apa loh kalau udah kita merasa melihat cocok saya ngomong Mr. James saya lihat-lihatan yaudah oke lah besok terima urusan ke HRD nah itu mungkin saya akan lakukan hal yang sama kedepannya nanti pada beberapa alumni-alumni yang ada bagi yang ingin menjadi trainer saya akan buka kelas masuk lifetime support nggak ada biaya lagi udah masuk lifetime support nggak ada biaya-biaya lagi kanan saja nah untuk latihan lifetime support tersebut eh sorry untuk melatih Anda sebagai trainer harus kuasai harus kuasai karena apalagi Anda sebagai praktisi karena edukator-edukator tersebut rata-rata mereka bukan praktisi makanya saya bilang kepada mereka gimana lo menerangin orang kalau lo gak trading sama aja lo jualan combrok gak ngerti cara buat combrok saya bilang gitu trading lah dimana aja terserah mau di FBS mau dimana yang penting lo trading pakai uang pribadi supaya Anda merasakan feel mindset dan lain-lain tentang trading itu bisa disalurkan pada audience makanya edukator-edukator ini jujur aja Mas Bimo pun saya suruh trading tadinya gak trading Pak saya mau buat trading gimana yaudah terserah mau di XM mau di FBS atau dimana akhirnya di XM dia buka akunnya oke ya karena di GK terlalu mahal ya buat kapasitas mereka jadi saya bilang ya terserah mau dimana yang penting Anda trading dengan modal 2 juta 1 juta dengan 2 juta kalau di GK coba hitung money management berhasil gak saya fair-fairan aja siap gak dengan 2 juta dengan 0,1 gak bisa Pak yaudah dimana cari yang memang broker yang gunakan 0,01 buat latihan dan buat untuk Anda merasakan feel yang saya bilang jualan combro gak ngerti cara membuat combro member trading santai Anda sudah praktisi tinggal Anda paham memiliki ilmu Anda sampaikan pada orang lain itu jadi manfaat untuk Anda juga simbiosis mutualisme saling membutuhkan mereka butuh ilmu kita juga butuh sebuah kontribusi aspirasi dari ilmu tersebut karena ilmu memiliki value value itu ada nilainya dan pantas dibayar maka Anda berhak memberikan satu tarif dari ilmu yang memang layak dibayar tersebut tujuh gak value tujuh bagus tujuh ya jadi banyak karena saya ingin bentuk fondasi lagi di malam ini ingin bentuk fondasi lagi dimana kemarin kan kita sudah paham mengenai trend dan support resistance kita akan live trading lihat market dulu ya oke jadi mau materi gunakan materi saya ya mangga monggo silahkan karena saya juga malah senang jadi apa yang saya sampaikan tersalurkan kebanyak orang kan link saya berbeda dengan link Anda semua artinya Anda bisa sampaikan hal yang benar ini pada beberapa orang-orang sekitar Anda oke berarti ini saya nih errone oke bisa saya push kita masuk ke metatrader eh sorry ini masih ada oh iya nanti saya akan kirim update yang terbaru ya mengenai megafon kemarin kan megafon ini saya belum kirim modulnya saya akan rapikan dulu modulnya untuk update yang terbaru saya akan kirim nanti setelah saya rapikan karena saya harus perbaiki lagi dari modul yang memang kemarin buat acak-acakan ya oke ke market ya kita evaluasi kelihatan PO kita nggak kejemput semua nih nah jadi halnya seperti ini contoh saya nggak dapat rejeki tapi member dapat rejeki contoh kayak di emas nih dari beberapa tekan-rekan mungkin sudah ada PO yang kejemput dan sudah profit mungkin sedangkan saya belum kejemput ya belum rejeki saya berarti rejeki Anda artinya Anda sudah melakukan proses yang benar dan mendapatkan hasil bisa saja saya loss ada profit juga bisa Anda sudah kejemput PO-nya saya juga belum ya saya belum itu juga bisa oke lihat AUSI AUSI saya tetap akan melakukan PO disini sampai besok lihat pivot pointnya dimana saya akan re-calculate artinya saya tidak mengejar sebuah disini saya fokus jujur aja ya nggak mengejar akun pribadi dulu saya justru mengejar kompetensi Anda sampai sejauh mana dalam melakukan trading yang benar nah itu target saya yang sekarang ini bukan dari akun pribadi akun pribadi oke nggak apa-apa saya buat PO yang memang agak sadis bagaimana atau memang saya tidak terlalu agresif karena saya memikirkan perkembangan dari teman-teman trading santai premium ini ya sayang sekali nih yang nggak bisa hadir mungkin taring saya bulan-bulan lalu saya belum keluarkan karena saya hanya memikirkan fondasinya terlebih dahulu dan sekarang ini saya coba perkuat lagi taringnya supaya Anda bisa merasakan ilmu yang didapat itu dapat bermanfaat di masa depan oke dengan seperti ini trend naik di AUSI saya akan tetap di sini karena kita perhatikan di D1 D1 nya sudah ada satu gelombang swing low yang tinggi dari swing low ini lebih tinggi dan indikator masih menyatakan trend bullish targetnya ini sampai sini sebagai target utama berarti saya masuk ke H4 atau H1 untuk mencari level entry buy karena kesimpulan di D1 itu sangat penting dan D1 oh ya sebagai catatan D1 ini sebagai standarisasi analisa teknikal di dunia ya sudah diakui untuk analisa teknikal analisa ya bukan entry karena bank-bank besar melakukan analisa tersebut dari D1 dan itu jadi standarisasi dunia untuk menganalisa pasar dari trend support resistance nah setelah itu Anda mau eksekusi dua step di bawahnya enggak apa-apa paham ya oke disini ada resistance become support dan disini ada trend line ada 38% Fibonacci ya dan juga ada harusnya ada MA nih ada lemotnya ini ada MA nih ada MA yang memang membantu untuk jadi support ya artinya adalah bagaimana untuk mencari level yang terbaik ya disini belum tentu yang terbaik bisa saja yang di atas itu terbaik ya tetapi disini memang lebih konservatif saya menunggunya untuk AUC dolar sama halnya seperti euro nah euro ada tiga ada tiga ini ya ada tiga pilihan untuk entry disini dapat nih tapi saya geser lagi tadi harusnya kemarin dapat disini nih saya geser lagi kenapa mendekati support disini juga ada resistance jadi support history nih ya resistance ini double top ini jadi support ternyata saya pikir menyentuh ini market seperti melihat aja nih disini saya pasang PO gak dijemput dan harga berbalik atas mudah-mudahan kalau saya pikir ya kalau saya lihat kalau harga tertinggi gak bisa ditembus ya ini jadi resisten jadi resisten kalau buy disini target saya disini aja dulu untuk tahap awal gak mau nyampe atas kalau nanti kejemput posisi buy kita targetnya disini gak usah jauh-jauh dulu karena apa ini jadi resisten paham ya kalau kita kejemput nanti harga naik sampai di 1.80 1.1807 ini yaudah taking profit dulu walaupun TP kita masih ada di atas tetapi kita ketahui disini ada resisten keluar dulu aja nanti kalau ditembus resisten ini baru buy lagi setuju ya kalau misalnya kejemput PO Euro sampai sini kita taking profit tahan dulu sampai dia jebol ke atas ingat jebol bukan berarti langsung entry tunggu retest ke bawah baru kita entry buy kembali oke UJ UJ terus-terun terlalu cepat GU sama GU semalam saya sudah berikan informasi adanya head and shoulder inverse ini pundak kiri pundak sorry ini kepala ini pundak kanan ini yang biru adalah neckline dan neckline ini mungkin berpotensi turun bisa buy-nya di 38,2% ini 50% atau 61,8% itu juga boleh buy selama trendline-nya ini kalau kita hubungkan misalkan misalkan ada trendline trendline dari terhubung di sini berarti Anda bisa saja buy-nya di sini yang penting ada dasar support tinggal buy di sini boleh buy di sini pun juga boleh paham ya jadi begitu lihat Anda yang penting kesimpulan untuk entry tersebut buy atau sell mengacu pada trend kesimpulan entry mengacu pada trend begitu trend yang terbentuk sudah mulai MA-nya naik ke atas semua lalu inverse head and shoulder itu juga salah satu mendeteksi trend mendeteksi trend dengan pola grafik makanya tahapan yang lesson 3 dan pola candlestick itu adalah trigger entry makanya masuk ke tahapan lesson 3 dari analisa technical okay okay New Zealand New Zealand saya agak nawar sadis nih masih di sini aja nih New Zealand lihat besok deh nanti ini karena trend line ini sebagai hambatan ya kalau nggak kuat berarti besok nanti kita pending ordernya akan pindah ke sini ini ada support become support ya tetap jadi support jadi resistant jadi support juga di sini dan kemungkinan besar kalau dia nyentuh ini maka dia akan coba naik atas mungkin besok akan saya kalkulasi ulang oh iya saya biasanya kalau pagi itu morning briefing dulu dengan tim GK dan setelah itu saya baru bisa lihat market setelah itu kalau udah dapat berarti saya bisa bagi-bagi ke grup kenapa jam-jam pagi ya karena setelah selesai morning briefing oke dolar swiss dolar swiss juga masih jalan ini sebentar saya saya butuh pengamatan dulu ini banyak Donald Trump ini nggak berhenti-berhenti ya bikin Twitter jadi penuh GBP kayaknya saya melihat ada suatu oh iya gold nanti sekalian gold ya dolar swiss masih turun ya masih turun dolar swissnya tapi kalau retestnya itu kemungkinan besar ada peluang retest mungkin sampai sini kalau naik berarti retest yang koreksi koreksi itu adalah suatu pembalikan harga yang yang tidak merubah trend yang belum tentu bisa merubah trend koreksi harga yang berlawanan trend tetapi belum tentu merubah trend itu adalah koreksi dan saya belum ambil aksi pada dolar swiss oke GJ GJ sebenarnya dibertolak belakang dengan D1 D1 ini ada peluang untuk turun GJ karena apa 1 dia tertahan di 50% sebagai koreksi paling ya kalau misalkan naik pun juga level 61,8% masih ada tindakan untuk turun dan turunnya tidak tajam misalnya dia turunnya hanya sebatas ini saja sebatas polanya dia ini kan polanya ini pola dia sorry ini polanya ya kalau dia turun itu lihat di D1 eh sorry larinya tinggi ini kan kalau dia turun paling sedalam ini mungkin disini kita bisa lakukan by limit ini ada support disini juga ada support kita lakukan by limit mungkin di area ini kalau kita masuk ke H4 disini kan ada ada demand kalau kita perhatikan di H4 pun juga sama tinggi polanya kan setinggi ini kita tambahin deh tinggi channelnya kalau dia tembus jebol misalkan jebolnya disini ya targetnya kesini kenapa kok saya sering melakukan by limit nya dalam ya saya ngukur dari pola channelnya ya sampai dia selesai anda sell juga boleh tetapi ingat selalu dengan stop loss sell itu begitu dia breakout contoh gini ya dia breakout channelnya ini kan sebuah channel dia breakout biasanya breakoutnya sampai supportnya supportnya ini sudah dipatokan supportnya ini dia breakout mungkin dia akan retest dia akan retest setelah retest kalau ada pola candlestick reversal maka dia akan melanjutkan penurunan nah anda bisa sell di saat retestnya ini stop lossnya disesuaikan di swing high silakan sampai tujuan sini sampai tujuan tetapi ingat harus jaga dengan stop loss karena disini kita perhatikan ya ini swing low nya ini swing high nya swing high nya swing high dan ini bisa jadi swing low bisa jadi swing low kalau dia turun disini dia coba tes ini swing high nya kalau swing high nya semakin rendah nah tanda-tanda kan tetapi kalau swing high nya semakin tinggi ya biarkan aja dulu karena udah terlalu tinggi tetapi kalau swing high nya nanti semakin rendah misalkan ini ya ini kan swing high nya tiba-tiba dia bikin swing high baru yang semakin rendah nah artinya tanda-tanda dia akan coba tes ini channel ini tes support channel ya nah disini kita wait and see jangan memaksakan diri kalau disini membentuk pola engulfing dan matching dengan berita-berita di Inggris terutama ya kan GBPJPY kalau matching dengan berita di Inggris ada pola engulfing ada hammer bolehlah kita buy jadi targetnya naik ke atas ini tetapi kalau beritanya itu gak jadi Brexit ya bisa jebol dia dimatchingkan aja tanggal 15 besok ya dan hari Kamis juga debat presiden lagi nih calon presiden nanti kita seru nih waktu minggu ini gak ada berita-berita yang memang terkalender tetapi berita-berita yang memang di luar kalender kalender ekonomi maksudnya oke paham ya untuk GJ ya GJ jangan dikejar dulu lihat dulu kondisi strukturnya kalau low harga tertingginya sorry kalau high-nya semakin rendah berarti dia akan mengejar mengetes ini dan dimatchingkan matching ya dengan berita yang nanti tanggal 15 euro GBP juga sama euro-nya ini melemah nih oke tahun GBP pasti dia melemah ini dia cepat tembus nih disini disini ada peluang sell ya peluang sell disini kalau kita perhatikan disini head and shoulder kecil sih ini head and shoulder shoulder-nya neckline-nya disini kalau ditembus berarti dalam juga ya dalam juga berarti dia akan menuju channel ini ya ini jadi jadi support nih mengejar 76,4% saya lihat ini ada head and shoulder kecil mungkin di H1 kelihatan di H1 kelihatan ini kan head shoulder ya ini coba tembus nah tembusnya tembusnya semana nah Anda misalkan ada posisi buy hati-hati karena walaupun kita sudah perhatikan disini sudah bentuk flag motuk mau naik ya karena kondisi ekonomi yang memang menentukan targetnya kesini nih target kesini ya kalau dia turun sini dan disini bisa naik lagi sampai sini berupaya karena disini juga ada ada support ya ini support support dan disini ada demand area ya potensi kalau dia tembus ke bawah berarti dia akan menuju sini artinya tinggal mencari peluang sell lagi disini atau menunggu buy di bawah itu aja kenapa buy di bawah target head and soldernya ini sampai sini dan kebetulan disini ada channel ya support channel dan juga ada ada supportnya disini ya disini ada demand ya ini ada demand loh kecil nih ada engulfing loh walaupun kecil-kecil gini ya eh sorry 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 ada demand area sini lebih aman sih menunggu buy disini wah kejauhan kok targetnya kecapainya disini ini maunya pasar nah itulah kita mengendalikan mengendalikan seperti ular kobra tadi seorang wanita yang ular kobra itu mengikuti gerak-gerik dari si wanita tersebut dengan begini kita juga sama dengan seperti ini kita ukur lagi targetnya itu sampai mana nih target dari head and shoulder ini jika tertembus oh sampai sini nah kalau misalkan di target yang di bawah Anda memanfaatkan peluang sel juga gak apa-apa Anda artinya Anda mengendalikan market dengan emosi dengan emosi Anda dengan dijaga dengan stock loss bisa dipahami GPP GPP lagi menguat nih karena optimisme optimisme dari Brexit besok tanggal 15 oke thank you pak oke kita market ke komoditas nah ini tadi udah kita bahas ya mau gue kerja udah gak ada lain udah mulai kondusif lalu badai di Teluk Mesiko juga sudah mulai kondusif jadi market pun juga taking profit artinya laku pasar taking profit kenapa disini oke ini ada support ya ini support ini suatu area konsolidasi ya tertahan disini tetapi belum selesai ya belum selesai artinya ya dimana kalau misalkan antara resisten dan support ini di tengah-tengahnya ada sebuah tahanan atau jadi pivot ya kan antara resisten dan support dibatasi dengan pivot inilah level pivotnya disini ya untuk minyak nih ini resistennya disini ya kita buat ini supportnya disini kenapa aku disini ya disini karena masih ada diman saya pun juga belum ubah PO saya ya gak apa-apa saya sabar karena ini diman ini ini diman area oke Dow Jones juga sama nah Dow Jones targetnya ke atas optimisme juga ya saham-saham Amerika ini masih optimis untuk ke depannya menyatakan bahwa siapapun presidennya nanti masih optimis karena apa kalau misalkan nanti jadi stimulus cetak uang uang lari kemana sih ya beli barang beli ke saham ya beli saham beli beberapa barang-barang untuk merangsang ekonomi artinya nanti uang beredar itu kelari ke saham komoditas ya dan ke sektor lain baik itu properti dan lain-lain sehingga nanti kalau sudah meningkatnya inflasi baru bank sentral akan mengimbangi pengetatan ya pengetatan berarti naikkan cukup bunga oke dojons berarti tinggal cari buy-nya di level mana nah artinya saya di dojons ini memang membuat analisa analisa keterkaitan antara indeks saham Amerika dengan indeks dolar dengan emas karena itu segitiga satu segitiga yang saling direct saling direct saling berhubungan ya kalau saham naik otomatis dolar bisa saja menurun karena uang yang di indeks dolar tersebut mengalir ke indeks saham dan bisa saja emas pun juga ikut naik ya ada kula ada juga ada kalah di saat saham turun berarti aset resikonya berkurang orang beralih ke safe haven terutama dolar Amerika dan jika safe haven meningkat naik ya kemungkinan saham turun dolar naik emas pun juga terkadang-kadang mengikuti kenaikan karena apa safe haven makanya saya bilang emas itu memberi keperibadian yang ganda karena bukan nilai tukar sebagai lindung nilai paham ya oke nah emas kita perhatikan emas ini galau nih dihampat aja eh sorry nah saya coba hapus nih ya emas ini ada kegalauan nih ini trendline trendline di HD1 ya di H4 saya tarik trendline ini disini penentu bentar saya ubah warnanya saya ubah disini penentu emas nah eh kok lari lagi terus kok lari lagi oke ya disini kita perhatikan ya emas ini tertahan resisten dia bisa melanjutkan naik secara cepat ya bisa saja dia langsung beng ke atas misalkan kau ke atas gini tetapi tahapan trendline nya dia sudah lewatin yang biru ini trendline D1 yang merah ini trendline H4 bisa saja dia melakukan eh sorry trendline nya harus ganti dia jebol ke atas lalu dia koreksi dan dia melanjutkan ke atasnya kembali stock market up dan juga bisa saja dia melakukan penurunan terlebih dahulu untuk dorongan lebih kuat lagi ke atas kalau kita perhatikan trendline ini adalah sebagai support juga nih ini saya akan kalkulasi ulang lagi kembali lagi ke sini nih jika memang dibutuhkan saya balik lagi ke sini untuk PO tetapi trendline D1 ini menjadi hambatan juga di sini makanya saya gunakan PO nya itu di sini garis trendline D1 bisa jadi patokan karena saat ini emas di time frame H4 berada pada persimpangan di mana dia apakah dia lanjutkan ke atas atau enggak ingat white sideway kan sideway kan bukan masalah angka cantik atau enggak cantik di sini sideway pasar menentukan dan saat sideway apakah Anda mau entry mohon jawabnya respon dong menunggu sip mantap hari ini bank amerika tutup iya sekarang bank amerika tutup matching kan pak matching terhadap berita nah kondisi seperti ini artinya sideway kita memaksakan entry no tunggu dia keluar dari sidewaynya dia konsolidasinya dia dimatchingkan dengan kondisi di amerika libur otomatis pelaku pasar atau bank amerika itu enggak ada transaksi hanya beberapa bank eropa saja yang masih aktif dan ini juga mau tutup bank eropa di eropa begitu bank eropa tutup market sepi karena pelaku pasar di amerika yang pelaku big boysnya ya mungkin ada trader trader retail yang tidak terlalu besar untuk menggerakkan pasar tetapi pelaku big boysnya ini enggak ada walaupun ada ya mungkin spekulan tapi kalau di jam segini sih di amerika sudah enggak ada spekulan padahal umumnya itu spekulan hadir tuh di jam-jam menjelang jam amerika atau masih di sesi eropa spekulan siapa ya banyak lah spekulan dari institusi dengan seperti ini ya sudah market kalau sepi jangan merasa kok marketnya enggak bergerak ya lihat lagi tadi Pak Candra udah nyampaikan bank amerika libur bank amerika libur ya big boysnya udah enggak ada dimatchingkan dengan kondisi market yang sideway di H4 nih dan ada kemungkinan besar ya sideway ini bisa dorong ke atas atau dia dorong ke bawah tujuh nah di dalam kondisi sideway apakah kita entry benar udah mulai profesional berarti tunggu dia keluar pola ya oke ini di emas kurang lebih seperti itu ya saham pun juga saham sih aktif karena bursa tetap jalan oke libur Pak ya sebentar udah besar udah naiknya tinggi loh lumayan dojo nih transaksinya karena tadi Donald Trump Twitter nih nge-tweet eh sih suara stok market up big katanya oke liatkan deh stok market up big luar biasa dia liat dia ini sih panjang contoh intinya dia ada Twitter stock market stock market up big karena uang uang beralih ke saham oke ausi japanisian kita lihat sama seperti struktur lainnya ini taking profit jadi safe haven terutama japanisian ya karena amerika libur japanisian jadi pilihan jadi taking profitnya beralih ke yen dan disini ada resistance become support tinggal apakah kita mau entrynya disitu atau memang di dalam channel bawahnya dengan begini kita ada tiga pilihan mau entry disini boleh target sini atau entry disini targetnya sini juga atau entry disini targetnya disini boleh anda tentukan untuk ausi japanisian nanti anda kalau sudah terbiasa seperti ini enak lancar 5 menit bahkan gak ada 5 menit anda sudah bisa membuat trading plan karena lihat channelnya adalah ngarah ke atas kurpanya dan swing low-nya semakin tinggi dan berpotensi disini ada swing low tinggal anda pilih mana level buy yang terbaik kalau buy disini stop lossnya dibawah sini ingat buy yang terbaik itu bukan memikirkan profitnya saja tetapi memikirkan juga resiko yang bisa ditanggung oke saya selalu ulang-ulang berkali supaya anda paham kalau sudah paham coba sampaikan ke orang lain kalau sudah bisa sampaikan ke orang lain anda layak sebagai trainer Euro-Japanisian nah ini pola apa untuk Euro-Japanisian ada pola apa di H4 mohon responnya pricing kalau Pak Candra saya gak perlu Pak Candra nanti sampai keselak saya waduh suara Pak Candra duluan sampai keselak saya ya rising wedge ya ini ketahan disini jadi anda jangan paksakan mungkin dia mencari tenaga baru di atas ini ya kita buat rekayasa aja begini ya kenapa kok berat ya gak ada trigger masalahnya gak ada booster sorry gak ada booster untuk untuk menggeratan market tinggi pola sini ya dari awal nih nah berarti target sorry ini target kesini nih ya target disini saya di zona biru nih saya buat ada demand disini demand area berarti kalau dia turun disini coba retest kesitu target kesini stop lossnya di atas ini ya kalau dia naik ke atas yaudah kalau sudah break out ke atas berarti market menginginkan dia lanjut naik pola ini gagal pola itu gak 100% ya bisa saja terjadi kegagalan dan bisa saja probabilitasnya benar auto chartis saja mendeteksi ya tingkat probabilitasnya berapa persen dari sebuah pola karena gak semuanya benar nah yang benar itu hanya munculnya sekali atau dua kali dan itu jadi 100% coba perhatikan deh ada yang 100% nih ya berapa kali keluarnya oh cuman dua kali ya berapa pantas pada time frame berapa D1 ya benar pantas pola yang jarang keluar itu yang 100% ya dan juga terjadi pada time frame yang besar oke ya peluang untuk entry sell euro japanisian dolar kanada libur lah ini kanadanya masih positif saya belum mau entry dolar kanada ini belum ada peluang yang bagus dan pergerakannya lambat oke CAFJPY ada peluang entry apa nih gak besar sih CAFJPY ada peluang entry apa atau ada tanda-tanda sinyal apa ayo dong jangan-jangan ngantuk nih ininya turun ini naik Divergent ya kurang lengkap Pak kurang lengkap hidden ya hidden Divergent ya kurang lengkap dikit lagi hiddennya sudah benar berries ya berries Divergent yes hidden berries Divergent masih potensi ya ya masih potensi karena apa dia belum dia belum betul Pak belum dead cross belum memotong kalau sudah dead cross ke 80 dan biasanya disini ada engulfing atau mother bar inside bar juga menjadi pilihan tetapi selama harga hirenya masih di bawah hire sebelumnya itu berpotensi turun tetapi turunnya ini gak jauh nih kemungkinan besar target betul tinggi polanya ini hanya segini doang disini ada demand ini kan demand kalau kayak gini itu kita tunggu retest apa langsung langsung ini kapan kita harus tunggu dia retest kapan kita harus apa namanya pas breakout kita langsung in oke terima kasih bagus Pak pertanyaannya jadi dalam kondisi seperti ini ada dua opsi kalau di awal sudah ada pendukungnya salah satunya adalah hidden bearish divergent dan trigger entrynya ada candlestick reversal kita bisa entry sell tetapi kalau tidak ada pendukungnya ini salah satu pendukung ya Pak konfirmasi pendukung kalau tidak ada pendukungnya berarti kita tunggu dia break out dan retest oke kalau ada pendukungnya seperti ini kita boleh entry lebih awal karena sudah ada pendukungnya dan hidden divergent adalah salah satu konfirmasi leading ya konfirmasi leading ya untuk menginformasikan ada potensi turun boleh ada dua opsi berarti tunggu dia break out ya langsung masuk ya tunggu dia ini tunggu dia crossing ini kan ada pendukung berarti tidak perlu tidak perlu tunggu dia apa namanya tidak perlu menunggu sampai dia break out flagnya dia ya betul sekali ada dua opsi yang saya bilang kan tergantung dari karakter tradernya tetapi dengan pendukung seperti ini yaudah ambil opsi pertama sifat correliknya keluar udah entry aja tapi stop lossnya stop lossnya di mana bisa swing high ini candlestick ini bisa juga swing high ini oke masing-masing punya karakter sorry punya risk profile berbeda-beda ada juga kalau misalnya terlalu dekat ke ini gak ya kan aku juga baru ini cuman kalau ngambil swingnya yang bapak bilang itu apakah terlalu apa namanya kalau kita ngambil terlalu dekat kan biasanya kan takutnya ngejemput apa namanya stop lossnya kita dia baru jalan pak takutnya kan kayak gitu pak betul tapi emang di satu sisi di satu sisi juga ada trader yang mungkin modalnya risk profile-nya ya bukan modal ya risk profile-nya itu tidak terlalu tinggi ya jadi mau gak mau dia harus input di area tersebut ya maksud saya bisa gak gimana kalau misalnya-misalnya ya pak ya ada ini gak trik ya misalnya saya misalnya ya saya udah yakin dia langsung bakal turun ini entry saya potong 20 deh 20 berapa tips yang gak usah sampai swing high tapi saya ada gak bapak selama ngajar ini kalau gak misalnya kurang lebih lah jadi 10 kali saya time misalnya 10 kali misalnya 7 apa sampai 8 kali kita tidak perlu sampai-sampai swing swing high-nya dia atau swing low-nya dia pak jadi benar-benar dari chat pattern dari apa ilmu pokoknya ilmulah ya yang kita pelajarin dari baca grafik kita gak perlu sampai swing-nya kita udah tahu kalau udah lewat yaudahlah jadi benar-benar harus tepat akurat lah boleh dibilang dia udah masuk dia udah yakin pasti turun gitu loh pak jangan sampai dia masuk naik lagi kita mengatelati pergerakan karakter market sama seperti tadi analogi yang ular ini ya ular kobra tadi analoginya kita mengalmati pergerakan market yang memang akurat itu seperti apa berarti memang nunggu breakout ya kalau memang tingkat akurasiannya memang lebih tinggi dengan menunggu dia breakout untuk kita konfirmasi entry lebih awal ini masih 50-50 walaupun konfirmasi dari stokestik tersebut sudah ada ya tetapi kembali lagi market masih di bawah dalam channel ada kemungkinan besar anginnya masih didorong ke atas karena probabilitas untuk hidden bearish deepergen hidden bullish deepergen itu tidak 100% tingkat akurasiannya tetapi untuk kita mengendalikan ini mengendalikan market berarti kita harus membaca karakter market karakter market kalau sudah keluar dari pola channelnya berpotensi lebih dalam lagi kan pak ya tingkat probabilitasnya lebih tinggi dengan dia keluar dari pola kalau kita entry lebih awal berarti kita harus win-win sorry konsekuensi negatifnya juga harus siap 50-50 karena anginnya mesti angin ke atas mesti di dalam channel tetapi kalau sudah dia keluar dari channelnya ini tingkat probabilitasnya tinggi dia confirm akan menuju sini jadi ke arah situ pak tinggal kita memilih yang mana mau bersabar nunggu dia keluar pola atau memang entry lebih awal siap dengan resiko sebesar yang kita inputkan tersebut oke jadi mengendalikan karakter pergerakan market sama seperti kita mengendalikan karakter pergerakan ular tadi analoginya seperti itu gimana pak erik oke oke udah nangkap pak tapi kalau misalnya tunggu dia break 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 out yang ini kan berarti kurang lebih kalau misalnya dia break out seperti yang bapak tunjukin misalnya ya berarti stop lossnya saya dimana pak oke setelah break out kita cari retest nah setelah retest ya sudah bisa disini dan kemungkinan disini dan probabilitas dia turun besar kenapa keluar dari channelnya ini market akan secara hukum ekonomi ya dia jebol misalnya dari misalnya dari bapak kan pengalaman bapak misalnya dari bertahun-tahun kan kalau keluar kan kebanyakan kan udah orang bilang misalnya 70 sampai 80 pasti turun gak mungkin lagi dia mau retest pun retest pun gak akan terlalu jauh kan maksudnya dari 10 kali kita 2 kali maksudnya market yang bergulalah 2 kali kena lossnya kita yaudah gak apa-apa yang penting kan kita udah ini kan sesuai dengan prosedernya kita gitu loh betul pak betul sekali betul-betul jadi stop lossnya boleh disini boleh disini ya untuk antisipasi ya jadi probabilitas yang besar adalah setelah dari tes walaupun sudah didukung oleh hidden bear's deep bargain ya oke 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 makasih ya pak sama-sama pak Eric oke mantap kalau begini caranya ya jadi tinggal kita mengukur probabilitasnya dari sebuah peluang pasar tersebut ya kembali lagi ini kita melihat karakter market yang bobot besarnya adalah bukan dari hidden ya tetapi walaupun hidden ini trigger dan konfirmasi lebih lagging ya kita menanti yang lebih pasti bukan pasti sih ya tingkat probabilitasnya yang lebih tinggi dengan mengukur kesalahan itu sedikit secara hukum ekonomi dan karakter market kalau dia break out dari pola dia akan mencari harga terendah baru atau break out dari support dia akan mencari support yang baru sesuai dengan target pola time frame sorry pak time frame kita pakai tetap daily ya berarti ya tunggu dia break out telat gak ya oh enggak enggak perlu pak enggak perlu enggak perlu daily setelah dia break out ya pak daily pokoknya dia lewat itu garisnya kita langsung in gitu ya berarti ya memang sih ada beberapa karakter begitu dia keluar kita langsung masuk gitu saya coba teruskan ya saya enggak misalnya saya bilang menit pun waktu satu menit berarti kan otomatis dia udah break out atau gimana dia udah keluar nih langsung keluar nih tapi di di time frame misalnya kan paling awal berarti di M1 misalnya ya kita ngomong kan apakah kita udah pastikan itu apa ya kalau mau tunggu sampai valid takutnya udah lari terlalu jauh juga pak kitanya kan terlalu susah kan kembali lagi gini pak Eri mindset kita jangan berpikir bahwa kalau saya entry nanti kalau naik bagaimana betul kalau naik bagaimana makanya saya mau mindset itu mindset itu tolong dihapus dulu ya kalau saya buy nanti kalau turun bagaimana nah market ini enggak ada suatu kepastian jadi kita harus input stop loss nya dimana yang penting tindakan untuk antisipasi saya tahap pelan-pelan disini bisa pada breakout breakout seperti ini di D1 berarti D1 ini sebagai petunjuk sebagai petunjuk kesimpulan ada pembalikan arah sesuai dengan gelombang trend kesimpulannya kita nanggap kesimpulan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi ada pembalikan arah sesuai dengan gelombang trend berarti adalah dalam kondisi seperti ini sell petunjuk di D1 ini sudah breakout dua step di bawahnya Pak ya jangan sampai M1 kejauhan dua step di bawahnya untuk mencari eksekusi dan mencari level entry terbaik minimum maksimum dua step ya dua step di bawahnya misalkan dia turun breakout berarti kita mencari tarik dengan Fibonacci oh berarti confirmnya di D1 berarti ya Pak ya yes D1 standarisasi untuk analisa dunia oke sebagai petunjuk ngeri-ngeri Pak sebagai petunjuk D1 sudah dapat begitu D1 paham ya saya ngerti jadi maksud saya itu saya mau cari confirmnya itu Bapak pakai D1 H4 kan confirmnya pakai H berapa maksud saya Bapak kan bilang D1 kalau udah eksekusi kalau Bapak udah bilang D1 udah oke kok udah ngerti kok berarti confirmnya dari D1 oke makasih Pak jadi petunjuknya ya kan ada orang kan yang mau agresif dia pakenya di H4 udah H4 udah tembus ya pasti kemungkinan besar apa namanya D1 kemungkinan besar gak mungkinlah terlalu jauh lah ya ya atau memang biasanya gini Pak kalau misalkan petunjuk dengan alat bantu moving average ya moving average M sorry dengan 200 ya misalkan dengan 200 saya ubah ini 200 nah nih kemarin Pak Chandra udah ngasih masukkan juga nih moving average 200 kurang lebih sama dengan dengan H4 nah biasanya H4 udah mewakili mewakili dari pergerakan moving average di D1 kita lihat lagi ya tapi kesimpulan yang di D1 benar Pak Erick ya untuk menimpulkan eksekusi pada time frame yang lebih kecil kesimpulannya contoh ya ini kalau breakout ini memang memang sudah dapat banyak petunjuk ya divergen ya udah divergen udah itu udah tinggal masuk aja ya tinggal kita mau menunggu di hari tes apa gimana ya berarti ya iya betul masing-masing karakter beda-beda trader kan ada yang memang menanti adanya ada kan orang yang udah ngeliat dia keluar di H berapa dia udah langsung masuk Pak ya kan betul keluar dan close ya Pak ya jangan baru keluar aja takut khawatir dia false break tapi kalau Bapak bicara keluar ya takutnya keluarnya takutnya false break kan itu berarti mesti nunggu sampai D1 nutup ya Pak kalau nunggu sampai D1 nutup iya takutnya D1 nya terlalu panjang kan Pak kalau terlalu panjang sama profit yang kita dapatin terlalu kecil yang buat apa kita masuk kayak gitu lalu tunggu retest kalau kayak gitu jadi banyak cara sih ada tiga cara pertama dia close di keluar pola lalu retest sorry dua kalau misalkan ada yang tiga itu yang pola grafik double top double bottom itu tiga tiga cara kalau misalkan seperti channel dan rising waves lain-lain ada dua cara untuk entry pertama dia close candle ya kedua retest itu aja Pak makasih Pak oke sama-sama Pak wih udah jam segini aja saking asiknya ya oke selanjutnya oke sebelum saya tutup siap silahkan mau dikasih tiang nih hero CHF tinggal bikin tiang kanan nih tiang rumah hero CHF D1 D1 malam ini break iya D1 ini kok kok belum ganti iya belum kok masih mcd oke agak lemot nih polos saya polosin dulu ya Pak ya D1 polos oke D1 ya itu tinggal nunggu break grounding top kalau saya bilang yang rumah itu sebelah kanan nanti kalau dia turun ini tingginya atasnya kan udah jadi atap ini atapnya berarti kalau misalkan ini neckline ini neckline yaudah udah tembus pivot D1 tembus pivot W1 sudah tembus S1 sekarang ini mau nembus S1 nya W1 tinggal nunggu malam ini kalau big berarti mas naik Pak ya kalau ini atapnya mas bisa naik safe haven jadi oke sini targetnya ya targetnya kurang lebih sini ya ini ada betul ada yang rumah satu lagi ya berarti kalau buat desain rumah ini sebagai fondasi Pak ya fondasinya ya atapnya atapnya ini atap selanjutnya ini rounding top kalau kalau arsitek senang dibuatlah sebuah rumah ya targetnya kesini ya oke tindakannya tindakannya baru berarti kalau tindakan breakout bisa langsung entry tadi dua-dua cara ya yang tadi saya bahas dengan Pak Erick bisa langsung entry sell ya lalu cara kedua metode kedua sorry sistem kedua adalah bisa retest selama targetnya belum tercapai retest itu kita justru market baik hati saat terjadi retest oke mungkin disini ada beberapa metode support yang akan mendukung sini di area retestnya dia salah satunya adalah platform nih Pak ya kalau bilang platform rumah ya platform rumahnya ini support ini akan menjadi resistant salah satunya jadi peluang entry sell di Euro CAF jika dia breakout dulu breakout dan close di bawah saat breakout dan close di bawah Anda bisa langsung entry ini karakter trader kan berbeda ada yang korelik berarti langsung entry ada yang pragmatik dan melankolis tunggu dia retest sabar dan perhitungan dari retest Anda bisa entry disini mencari level sell terbaik dan targetnya di area ini ini ada demand ya demand itu engulfing disini ada engulfing maka disini sebagai demand area oke terima kasih Pak Chandra sudah memberikan opportunity-nya atau peluangnya silakan catat Euro CAF untuk sell dan jika ingin memanfaatkan fair yang lain berarti terhadap emas juga bisa dan CAF pun juga akan menguat terhadap fair-fair yang lain tetapi ingat sekali lagi your CAF safe haven safe haven akan naik safe haven nah kalau misalkan safe haven gini loh safe haven dari masing-masing mata uang ini saling melemahkan dollar saling melemahkan stimulus CAF pun juga nggak ingin mata uangnya kuat Jepang juga sama apalagi industri negara berbasis industri nah kalau ketiga mata uang safe haven ini saling melemahkan safe haven apa yang menguat mohon jawabnya kalau tiga mata uang ini saling melemahkan seperti currency war ya secara tol industri karena dia nggak bisa jualan dalam kondisi pandemi seperti ini ekonomi lebih kacau kalau mata uangnya kuat bahaya nah kalau safe haven tiga-tiganya saling melemahkan kira-kira safe haven apa yang menguat mohon jawab dong ini fundamental loh yes goldie emas logam mulia bitcoin itu yang menguat nah kedepannya seperti ini soalnya bank sentral saling mengkas sebuah bunga sorry saling memberikan stimulus dan ada wacana untuk negative trade oke nah itu korelasi antara fundamental dengan teknikal kita matchingkan ya dari hal tersebut oke oke terima kasih waktu juga sudah sampai jam setengah sebelas nggak terasa Pak Jimmy udah setengah dua belas masalah di korontalo bukan gitu Pak Jimmy ya udah setengah dua belas jadi itu aja dari saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang menyinggung bukan artinya saya ingin menyinggung tapi ingin membangun ya mindset kita yang benar bahwa bukan metode yang sangat dibutuhkan tetapi mindset dan psikologi yang fondasi yang kuat yang dibutuhkan sekali lagi itu ya metode akan kita dapat lakukan akan kita dapat implementasikan dengan benar jika kita punya attitude atau karakter yang benar itu aja dari saya terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir pada pelatihan pendalaman ini semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga kita didapatkan sebuah ilmu yang rejeki yang sangat dasyat ini dan bisa dimanfaatkan untuk jadi berkat atau berkat untuk kita semuanya bukan hanya dari segera profit tetapi ilmu bisa Anda sampaikan pada siapa saja yang membutuhkan dalam lingkungan Anda itu aja dari saya selamat malam salam trading santai bersama saya Kuswanto sampai bertemu lagi hari Rabu pada pukul yang sama terima kasih terima kasih Kus sampai-sampai ada Pedro terima kasih